selamat menikmati selamat menikmati untuk keluarga kami sekaligus ingin membeli beras untuk keperluan zakat fitrah kami mampir di sebuah toko kemudian di dalam toko tersebut ada kotak amal masjid yang terbuat dari kaca dan anak saya bilang ke saya Abi, Abi ada uang gak? untuk apa? saya tanya itu untuk amal kalau saya bilang ada sih kak uangnya tapi nanti ya kita cari tempat yang cocok untuk beramal karena kalau untuk masjid tempat yang cocok untuk kita berikan amal adalah masjid dan siling rumah kita itu yang lebih baik lalu setelah transaksi selesai kami pun keluar dan kami melihat di depan toko tersebut ada seorang bapak tua seorang kakek yang sedang menjual barang dagangannya yaitu pajangan dan semacamnya lalu anak saya bilang Abi kasihan ya kakek itu nah saya bilang nah kakak kan tadi kakak mau beramal nah itu ada kakek yang cocok untuk kita berbagi kan untuk kita beramal nih kakak kasih uang ini untuk kakek itu lalu saya berikan sejumlah uang yang ya gak besar teman-teman gak banyak tapi mudah-mudahan cukup untuk kakek itu sebut lalu saya bilang ah aku malu gitu gak apa-apa kak saya berikan motivasi gak apa-apa kak kakak bilang aja oke uang ini untuk kakek dari aku lalu saya bilang ini kan uang Abi lalu saya bilang gak apa-apa ini uang ini sekarang Abi kasih untuk kakak dan kakak kasih untuk kakek itu lalu saya yang saat itu masuk ke dalam mobil saya buka kaca dan saya melihat bagaimana kejadian anak saya yang memberikan uang kepada kakek itu ketika anak saya memberikan uang kepada kakek tersebut saya melihat reaksi sang kakek yang Masya Allah teman-teman kakek tersebut tersenyum bahagia dan mengucapkan terima kasih kepada arah saya dan melihat saya yang saat itu sedang berada di dalam mobil dan saya pun menjawab dengan senyum kepada kakek tersebut kemudian kemudian saya masuk ke dalam mobil dan saya tanya bagaimana kak sudah sudah kakek itu senang sekali kakek itu senang banget aku kasih uang Alhamdulillah saya pun senang mendengarnya dan melihat kejadian tersebut ya teman-teman yang ada yang ada kejadian itu membuat kami saya dan anak saya merasa Masya Allah kak kita bersyukur sekali kondisi kita saat ini masih jauh lebih baik dibanding kakek itu kita yang terkadang suka mengeluh dengan apa yang sudah Allah berikan apa yang sudah Allah bagi ternyata ada orang-orang yang jauh lebih kurang beruntung dibanding kita dan orang tersebut senang sekali ketika kita berikan sesuatu yang mungkin buat kita tidak besar buat kita mungkin kecil tapi buat orang lain itu sangatlah berarti itu sangatlah besar untuk mereka dan satu poin yang membuat saya merasa wah luar biasa adalah ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain itu senang orang lain itu bersyukur ada rasa dalam hati ini untuk wah ingin pengen ngasih lagi gitu pengen ngasih yang lebih besar ingin ngasih yang lebih banyak dan suatu-waktu saya memampir lagi kesini mau cari kakek itu dan mau ngasih lagi kakek itu dan mungkin itu mungkin ya Allah mungkin itu yang Allah rasakan mungkin itu yang Allah kenapa Allah memotivasi kepada kita untuk bersyukur karena Allah akan memberikan lagi apa yang kita syukuri ketika kita bersyukur nanti Allah akan beri yang lebih lebih lagi Allah akan beri yang lebih besar lagi lebih banyak lagi tapi ketika kita kufur ketika kita tidak bersyukur sesungguhnya Allah sangat pedih insya Allah kepada orang dan mudah-mudahan kita bisa jauh lebih bisa melihat kondisi di sekitar kita bahwa banyak orang-orang yang masih membutuhkan uran tangan kita masih membutuhkan bantuan kita semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon di maafkan subhanallah mawabihamdika syadu'ala'il haylanta staghfirullah watul bilik wassalamualaikum warahpat